Ketua Lembaga Pelindungan Anak Indonesia atau LPAI Seto Mulyadi atau Kak Seto memberikan klarifikasinya setelah dianggap membela istri Ferdi Sambo Putri Candrawati. Publik disebut salah paham dengan sarannya pada penyidik agar putri tak dipisahkan dengan anaknya yang masih balita. Kak Seto menegaskan dirinya juga mengupayakan nasib ibu-ibu lainnya yang terpisah dari anaknya ketika menjadi tahanan. Dikutip dari Kompas.com, Kak Seto menyatakan narasi yang menyebut dirinya hanya menyarankan Putri Candrawati agar tak dipisah dengan anaknya adalah tidak benar. Menurutnya, kalau itu dirinya menyampaikan hal tersebut secara umum. Kak Seto menjelaskan dirinya sudah berulang kali memberi saran serupa kepada para wanita yang memiliki nasib sama dengan Putri Candrawati. Termasuk ketika Angelina Sondah terjerat kasus korupsi. Menurut Kak Seto, upaya ini dilakukan agar anak utamanya yang masih membutuhkan perhatian terpenuhi haknya. Terkait dengan hujatan yang diterimanya, Kak Seto mengaku tak masalah. Sebelumnya, Kak Seto menjadi sorotan karena terkesan memberi keistimewaan pada anak-anak Ferdi Sambo. Satu di antaranya adalah menyarankan polisi memberi sel khusus pada Putri Candrawati. Hal ini dilakukan mengingat Putri masih memiliki anak balita berusia 1,5 tahun. Kak Seto juga pernah menegaskan saran ini tak hanya diberikan kepada Putri, tapi juga masyarakat biasa lainnya. Disebutkan olehnya, ada beberapa yang diizinkan oleh pihak berwenang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!